Hai ada yang mau jadi volunteer mau berdoa nama jadi sukarelawan Oke siapa nih yang duluan tadi nih oke bisa angkat tangan sendirin supaya saya bisa tujuh Oke mungkin Trivanka boleh dipimpin kita dalam doa ya Pak selamat sore Pak Oke selamat sore Bapak dosen dan teman-teman mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih atas perlindungan dan penyertaan mu dari pagi hingga pada sore hari ini ya Bapak pada sore hari ini kami akan memulai perpuliaan kami Tuhan Yesus pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhir perpuliaan kami Ya Bapak hanya inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Amin Oke terima kasih buat rambut Trivanka dan berdoa buat kita begini masih ada yang mau join Oke masih sementara on the way Oke saya akan share screen dulu untuk topik kita hari ini Oke Oke nah ini kenapa saya agak sering menggunakan warna hijau ini mungkin ada yang ada kendala di mata mungkin diantara kita jadi kenapa saya pakai warna itu biasanya kalau kita lama di depan laptop atau lama di depan komputer dengan resolusi kaya yang tinggi kalau kita pakai warna putih warna merah dan warna yang terlalu itu kadang mata kita agak punang-punang gitu makanya kebanyakan slide-slide saya akan ada nuansa hijau atau lebih banyak hijau supaya waktu kita terlalu banyak di depan laptop itu tidak terlalu rasa kayak kunang-kunang kayak gitu nah biasanya teman-teman kalau misalnya kuliah terlalu lama itu pasti kalau dia apalagi dosennya kalau dia pakai warna merah atau warna putih kebanyakan kita ah lebih kotasnya warna putih itu biasanya kunang-kunang mata kita Oke ada yang pernah rasa Oke jadi pasti akan rasa kayak gitu kenapa saya selalu pakai warna hijau supaya antara resolusi di PC kita di handphone kita bisa kotas sama warna hijau kalau kita biasanya kan dalam ruangan warna hijau agak sedikit kok lebih cerah kayak gitu jadi kenapa saya untuk ini mungkin sedikit ya untuk membantu kita kayak gitu tapi ini sebenarnya sangat bagus kayak gitu dibandingkan kalau kita pakai warna yang putih atau warna yang lain oke oke nah kita lanjut untuk di minggu ini kita terima kasih juga yang pertama ya buat teman-teman semua hampir 76 user yang masuk untuk di mata kuliah saya itu sangat luar biasa sekali baiknya oke nah untuk topik kita hari ini adalah pendahuluan dan ruang lingkung PLH oke jadi seperti biasa ini adalah pertama hati pertama mungkin ada teman-teman yang belum ikut di minggu lalu tentang sosialisasi mata kuliah ini sama kontrak perkuliahan mungkin bisa cek kembali di YouTube yang saya pernah bagikan di link supaya kalian bisa lihat kembali topik-topik apa yang kita akan pelajari dalam satu program semester seharusnya mahasiswa itu harus tahu jadi apa yang menjadi progres kita apa yang menjadi target kita kita sebagai mahasiswa tahu seharusnya supaya nanti waktu proses pelaksanaan perkuliahan kita bisa saling belajar sama-sama gitu nah untuk hari ini kita akan bahas tentang pendahuluan dan ruang lingkung dari PLH itu sendiri oke nah ini adalah agenda kita kurang lebih empat topik yang kita akan pelajari atau yang sama-sama kita pelajari hari ini nah yang pertama adalah latar belakang dari PLH itu sendiri atau ini saya tingkat ya terlalu panjang PLH itu adalah pendidikan lingkungan hidup ya gitu jadi karena terlalu panjang jadi saya tingkat terus yang kedua kita akan belajar tentang pengertian dari PLH itu sendiri oke jadi artinya seperti apa definisi secara umum seperti apa dari mata kuliah ini oke terus yang berikut ruang lingkungnya jadi ruang lingkung dari PLH apa saja tidak nanti topik-topik ini yang akan menjadi gambaran utama dengan topik-topik selanjutnya kalau misalnya kalian mengikut topik ini otomatis kalian akan sedikit punya gambaran terus yang terakhir adalah tujuan dari PLH nah kenapa di pertemuan pertama itu sangat penting adalah pertemuan awal yang memang memberikan gambaran buat kita seperti apa yang kita akan pelajari ke depan nah ibaratnya gini nih kalau kalian punya gebetan nih biasanya yang menentukan berhasil dan tidaknya sama setia itu biasanya di pertemuan pertama oke biasanya itu hal yang paling mendasar jadi itu ibaratnya kayak gitu jadi pertemuan pertama atau materi pertama itu sangat penting dan wajib untuk bisa diikuti kayak gitu supaya nanti kalian kalau sudah ikut pertemuan pertama oh besok nih minggu berikut kita tahu nih topik apa pertemuan berikutnya topik apa gitu dalam satu rangka 100 meter itu topik apa yang kita akan telah cari gitu oke nah jadi ini untuk agenda kita hari ini jadi kalau ada yang mau tulis boleh tulis gitu dan kalian bisa diingat oke oke ini saya lupa saya lupa satu topik ini saya lupa satu slide nih seharusnya masih ada satu slide tentang target kita atau tujuan kita atau CMPK dari mata kuya ini jadi saya jelaskan sebelum masuk PLH terbelakang CMPK dari mata kuya adalah setelah proses perkulian ini kalian bisa menjelaskan tentang definisi dari PLH dan ruang lingkung dari PLH itu yang menjadi target kita oke saya lupa tulis di slide kita boleh ingat nah jadi itu yang menjadi tujuan kita target kita kayak gitu jadi harus kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud atau latar belakang dari PLH terus ruang lingkung dari PLH itu sendiri atau pendidikan lingkungan hidup itu sendiri oke yang berikut kita akan lanjut oke latar belakang yang pertama dulu apa yang menjadi dasar sebelum kita bahas apa itu PLH sendiri atau pendidikan lingkungan hidup itu sendiri sebelum kita bahas itu kita coba lihat yang melatar belakang ini kenapa kampus kunwina itu bisa memunculkan mata kuliah ini terlebih khusus kita di program Kudi Biologi oke nah untuk latar belakang yang paling mendasar adalah untuk Sina sebagai salah satu kampus satu-satunya kampus di Pulau Sumba yang cukup besar saya lihat writingnya cukup bagus dibandingkan beberapa kampus di MPP kita salah satu urutan kelima terbaik di MPP jadi kita cukup bersyukur tentang itu nah jadi urusnya sebagai salah satu kampus di Pulau Sumba menplopori dan sekaligus sebagai model dalam membangun kawasan yang berorientasi pembangunan berkelajutan beruasa lingkungan sesuai dengan kaedah konseptasi oke nah jadi kita sebagai warga kunwina jadi perlu hal ini kita ketahui supaya kita menjadi sebuah pelopor atau penggerap dari bidang pemerhati lingkungan kayak gitu oke jadi itu yang menjadi dasar atau dasar belakang dari eh kampus kita sehingga eh mata kuliah ini wajib kita pelajari kayak gitu nah jadi selain kalian harus menyelesaikan jumlah SIS untuk mencapai gelas arjana tapi yang saya mau disini adalah kita tahu esensi dari pendidikan lingkungan hidup itu sendiri kayak gitu sehingga ke depan kalau kita serjukan lapangan bisa banyak hal yang kita buat untuk mengendalikan hidup oke terus yang berikut nah kebijakan kunwina untuk menerapkan pendidikan biologi dengan konsentrasi ekologi nah salah satunya di di program studi kita kenapa kita adalah salah satu program studi yang menerapkan konsep penelitian atau konsentrasi penelitian dan ekologi nah merupakan kebijakan yang tepat tidak saja sejalan dan kebijakan pemerintah untuk strategi pelestarian lingkungan oke jadi karena kampus kita adalah kampus yang menitik berkan ekologi atau tentang pelestarian lingkungan jadi ini sangat perlu kita pelajari kayak gitu supaya nanti waktu proses perkulian ini kita saling mendukungi untuk mencapai visi misi dari kampus kayak gitu nah karena kampus kita ini targetnya adalah keberhasilan kita oke terus yang berikut nah pelestarian dilaksanakan dengan memperhatikan kaedah atau aspek-aspek konservasi yaitu pemanfaatan secara lestari pengawetan penyisihan perlindungan perbaikan dan pelestarian oke jadi untuk menitik beratkan yang namanya sebuah kaedah pelestarian lingkungan kita harus tahu dulu nih ini aspek-aspek yang mengkaji tentang konservasi kalau kita berbicara tentang pendidikan lingkungan hidup kita harus tahu dulu nih milih konservasinya seperti apa kayak gitu nah jadi apa yang perlu kita lestarikan apa yang kita perlu jaga kayak gitu nah jadi ini yang menjadi latar belakang dari mata kuliah ini jadi secara lestari yaitu ada pengawetan terus ada penyisihan terus ada perlindungan terus ada saya ingin sedikit ya saya mau ambil handphone boleh saya jeda dulu ada ada perlindung sedikit boleh 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 selamat menikmati oke, minta maaf agak jeda ya, tadi si Kuripi lagi mau kunci pintu, mau kunci ruangan jadi, harus evokan karena handphone saya lagi di ruangan sebelah oke minta maaf, agak jeda oke, kita lanjut ya jadi ini kaedah-kaedah yang menjadi aspek dari konservasi, begitu jadi, kita cukup berbangga salah satu program studi biologi yang mungkin ke depan, setelah kita selesai dari kampus ini kalian bisa menjadi pelopor konservasi atau pelopor pelestrian lingkungan, baik di lingkungan sekitar tempat tinggal kita maupun di tempat kita kerja ke depan oke, kita naik dulu nah, Unkifina mempunyai tujuan untuk meningkatkan sikap mental atau mindset kita ke arah pelestrian lingkungan kayak gitu, terus yang berikut dia mau mengajarkan kita bagaimana berperilaku atau dia tadi kenal behavior dan peran serta seluruh warga Unkifina dalam pembangunan untuk mendukung yang namanya kaedah konservasi kayak gitu, oke nah, jadi intinya adalah bahwa kampus kita punya komitmen dalam melestarikan yang namanya lingkungan kayak gitu dimana kita harus berubah dulu nih kalau kita mau jadi pelopor pelestari lingkungan kita berubah dulu mental kita kita berubah dulu perilaku kita nah, jadi dengan adanya mata kuliah ini saya mau bukan saja kalian mau cari nilai untuk kalian dapat mungkin semua diantara kalian oh berharap saya dapat A saya dapat A kayak gitu nah, tapi yang saya mau minta disini adalah kalian punya sedikit pemahaman bagaimana kita menjaga lingkungan kita atau berpilih laku atau mental kita bahwa oh, kita bukan mental kerusak lingkungan nah, itu yang menjadi dasar atau latar belakang dari mata kuliah ini yang cukup membantu kita jadi ke depan setelah setelah topik-topik yang ini kalian akan tahu seperti apa ke depan kalian sudah punya gambaran sedikit bagaimana mengerti tentang PLH atau pendidikan lingkungan hidup kayak gitu nah, kita next terus yang berikut ini salah satu manfaat yang memang menjadi sebuah kebijakan dari bidang ekologi lingkungan terlebih kisah di pendidikan biologi manfaat yang pertama yang kita bisa ambil oke manfaat yang pertama yang kita bisa ambil yang pertama adalah terciptanya lingkungan kampus yang ideal untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi oke jadi manfaat yang pertama yang kita mau rasakan adalah demi terciptanya lingkungan kampus yang memang ideal untuk melestrikan lingkungan kayak gitu oke terus yang kedua mendukung laju percepatan lingkungan yang sehat umpul dan sejahtera oke jadi ini adalah yang mendasari kenapa mata kuliah ini harus ada di kampus ini kayak gitu terus yang ketiga melalui alumni dapat menyebarluaskan kaedah konservasi lingkungan ke seluruh daerah saat para alumni bekerja kelak dengan demikian penyebaran paradigma konservasi menjadi luas dan cepat terutama di daerah yang memerlukannya oke jadi ini harapan kita semua jadi supaya ke depan bisa diperhatikan kayak gitu sehingga saat kalian bekerja suatu saat saat kalian bekerja jadi saat kalian bekerja bisa menyebarluaskan paradigma konservasi seperti apa untuk kita tetap menjaga yang namanya lingkungan kayak gitu terus yang keempat sebagai sumber belajar penelitian dan rekreasi pendidikan khususnya di bidang keaneksaan agama oke jadi kurang lebih ini empat manfaat yang kita akan dapatkan jika kita benar-benar menekuni mata kuliah ini jadi seperti biasa yang pernah ngambil mata kuliah dengan saya yang sementara ngambil dengan kuliah dengan saya selalu titik titik beratkan bahwa walaupun kita targetnya semua harus dapat A tapi yang paling penting untuk saya secara pribadi kalian mengerti nih esensi dari apa yang menjadi titik pembelajaran nah supaya maunya saya adalah supaya kita menjadi generasi masa depan yang kritis oke kita harus menjadi orang yang kritis kayak gitu jadi baik dalam mata kuliah ini kita berbicara tentang masalah lingkungan kalau misalnya kalian lihat di pertemuan pertama eh pertemuan terakhir eh pertemuan pertama waktu selesai kalau yang ikut di topik terakhir kita nanti adalah kita mengkaji permasalahan persosialan lingkungan yang ada di daerah kita di Sumba dengan kita bisa memberikan usulan potensi penanggulangannya seperti apa itu yang menjadi pemikiran saya dalam masa kuliah ini jadi mungkin yang ikut sosialisasi kemarin sudah sedikit punya gambaran nih apa yang dia akan kerjakan di dalam tugas inti dari mata kuliah ini kayak gitu oke nah ini yang empat manfaatnya kita next nah itu dia tadi latar belakang dari mata kuliah ini jadi harapan saya kalian bisa mengerti banyak hal tentang mata kuliah ini supaya kalian menjadi pelopor pengendali lingkungan atau pelopor pelestari lingkungan itu yang paling penting buat saya supaya jangan saja kita saat selesai intinya yang penting lulus dah kita dapat di jasa kayak gitu nah jadi memang target kita semua kayak gitu kita harus kuliah untuk dapat di jasa tapi yang paling penting buat saya kalian mengetahui nih setiap proses perkuliahan seperti apa yang kalian alami jadi sedikit tidaknya dari setiap mata kuliah kurang lebih sekitar 20% ada yang melekas di dalam hati kalian di dalam pikiran kalian supaya suatu saat tergin ke lapangan kalian mengerti nih oh ini ternyata keadaannya seperti ini ini keadaannya seperti ini gitu jadi itu yang saya harapkan di dalam setiap mata kuliah yang saya bawa oke selanjutnya kita bahas tentang kalau tadi itu adalah latar belakang yang berikut adalah pengertian dari PLH oke nah mungkin kalau ada yang perhatikan detail tadi tentang beberapa penjelasan saya di latar belakang adakah yang bisa membantu sedikit menjelaskan pengertian dari pendidikan lingkungan hidup itu menurut kalian itu seperti apa kayak gitu oke jadi menurut kalian itu dalam ada pikiran kalian setelah kalian melihat latar belakang yang saya jelaskan menurut kalian PLH itu atau pendidikan lingkungan hidup itu seperti apa ada yang bisa bisa resen dari saya pak oke Rambu Emilia oke silahkan kalau pendidikan lingkungan hidup kalau dari saya pak pendidikan lingkungan hidup mempelajari permasalahan lingkungan khususnya masalah dan pengelolaan pencemaran kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi oke oke terima kasih buat Rambu Emilia yang berikut saya kasih kesempatan buat Rambu Gracela silahkan bisa kalau dari kalau dari saya pak pendidikan lingkungan hidup itu pendidikan lingkungan hidup itu di mana proses kita membangun rasa kesadarannya kita untuk mencintai lingkungan oke kesadaran kita untuk mencintai lingkungan oke yang berikut Rambu Enci silahkan aktifkan berkaitan berkaitan permasalahan dalam lingkungan seperti yang pada berkaitan dengan masalah tentang kehutanan pertanian oke itu mungkin masalah oke permasalahan lingkungan berkaitan dengan pertanian dan kehutanan oke mungkin ada lagi yang lain oke dari 76 masa Tunda kemusi oke Rambu Rambu lagi Rambu Brian silahkan oke makasih pak menurut saya sih ini pendidikan lingkungan hidup itu mengubah perpandangan seseorang terhadap lingkungan sekitar yang buruk menjadi seperti itu oke merubah perpandangan seseorang untuk lingkungan hidup oke yang berikut terima kasih Umbu Brian yang berikut Rambu Alfia Alfiona oke silahkan aktifkan microphone bisa aku salah pencet tadi nih kita dengar saya pak oke silahkan silahkan dulu eh Rambu Alfiona dulu oke silahkan saya sudah kasih kembali Alfiona pak oke silahkan Alfiona kalau menurut saya pendidikan lingkungan hidup adalah dia berbicara tentang kesadaran sikap tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup manusia oke terima kasih Rambu Alfiona oke yang berikut sebelum Rambu Natania saya kasih yang cowok dulu ini oke jadi dari tadi cuma berapa ini siapa tadi yang cowok tadi saya pak oke Umbu Agus ya oke silahkan Umbu Agus kalau dari saya pak itu pendidikan lingkungan hidup itu suatu proses dimana itu manusia membangun suatu populasi yang sadar akan peduli tentang lingkungan hidup oke pendapat yang bagus sekali oke yang berikut Rambu Natania silahkan aktifkan microphone oke pak kalau menurut saya ini dari berdasarkan latar lapang yang pak jelaskan tadi misalnya pendidikan lingkungan hidup itu adalah upaya atau suatu upaya keikut sertaan kita sebagai mahasiswa atau dari akademis itu untuk mengelola dan menjaga lingkungan karena kan dalam hal ini kan kita yang belajar tentang lingkungan kita yang belajar tentang pendidikan lingkungan jadi pendidikan lingkungan itu adalah keikut sertaan kita sebagai mahasiswa dalam menjaga dan mengelola lingkungan oke terima kasih bagus sekali yang berikut untuk aku silahkan kalau dari saya pak ini pendidikan lingkungan hidup itu ya saya menciptakan pendidik yang dapat menarikkan dan menghindungi alam ya oke terima kasih untuk menciptakan pendidik oke yang terakhir nih saya kasih Ubu Sen tadi saya lihat Ubu Sen aktifkan terus mikrofon ini saya kasih kesempatan nanti bisa tersinggung oke silahkan Ubu Sen oke kalau dari saya pak ini pengertian tentang pendidikan lingkungan hidup itu bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan artinya bagaimana kita sebagai mahasiswa tetap menjaga dan melestarikan lingkungan tidak sejak kita belajar tentang ilmu tetapi bagaimana seorang mahasiswa itu dapat menjaga dan melestarikan lingkungan oke terima kasih oke ini satu kali lagi yang terakhir nih saya kasihan Rambu Yusiana silahkan Rambu Yusiana oh ternyata hilang Rambu Yusiana sudah kasih kesempatan oke silahkan Rambu Yusiana silahkan Pak kalau menurut saya pak ini pendidikan lingkungan hidup itu berperan penting dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan di dunia pak terima kasih oke itu lebih lebih luas lagi oke jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu untuk diskusi kita hari ini luar biasa harapan saya ke depan lebih ke arah banyak diskusi buat kita saya akan lebih mungkin akan sedikit berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita jadi harapan saya semua nih dari 70 masih seharus 70 pemikiran yang berbeda oke entahpun ada sipit-sipit samanya kita harus belajar untuk memiliki hal yang berikut dalam masalah lingkungan oke kita coba lanjut jadi kalau offline ini lebih seru untuk diskusi banyak oke nah ini saya tidak terlalu banyak menjelaskan kalian sudah sedikit banyak tadi pendangan-pendangan hampir semua sama tentang pengertian dari lingkungan hidup kita sendiri oke itu cukup bagus jadi harapan saya dari pendapat-pendapat yang tadi itu kalian campakan dalam diri kalian masing-masing termasuk saya secara pribadi dari setiap kalimat yang kalian usahakan tadi itu bisa menjadi pedoman dalam diri sendiri untuk menjaga lingkungan itu yang saya mau jangan saja kita memberikan ide itu dan mengertikan dalam hati kita tapi saya mau kita tetap menjadi seorang pelopor dalam lingkungan kita oke nah jadi itu tadi untuk beberapa penertian dari lingkungan hidup itu berbicara tentang ada yang membahas tentang konservasi ada yang membahas tentang mindset atau pemikiran terus ada yang membahas tentang global secara umum menjadi sekelopor dalam mengendalikan lingkungan nah jadi kalau kita lihat pendidikan lingkungan itu sangat penting buat kita dari artinya tadi adalah pendidikan hidup mempelajari permasalahan lingkungan seperti yang kalian sudah jelaskan terus mendukung untuk pengelolaan pencemaran kerusakan lingkungan serta sumber daya dan konservasi yang yang ada di lingkungan kita nah terus yang berikut perubahan lingkungan semakin cepat terjadi berbagai bencana datang disini berganti sungguh merupakan fenomena yang menyentak pemikiran kita oke jadi kita tahu bahwa saat ini apalagi kita disumba banyak hal masalah lingkungan yang terjadi oke walaupun kita dijuluki sebagai salah satu pulau atau misalnya surga tersembunyi di Nusantara tapi untuk saat ini banyak hal yang menjadi persoalan lingkungan dalam hidupan kita salah satu contohnya perluasan perluasan pabrik produksi gula perluasan-perluasan daerah pertanian dan lain sebagainya itu cukup berbasalah dalam segi lingkungan makanya kita butuh orang-orang biologi yang sangat peka dengan lingkungan harusnya oke terus ada beberapa musibah yang memang sangat terjadi karena persoalan lingkungan bencana di mana-mana jadi kita bersyukur untuk Sumba masih punya hutan yang cukup kuat walaupun sebenarnya udah hutannya udah mulai hilang cuma salah satu paru-paru di Sumba cuma ya badan konservasi yaitu hutan tanah daru dan hutan layuanggaumeti itu cuma itu yang dilindungi untuk saat ini dan juga sebenarnya pohon-pohonnya udah disensor kiri tanah kayak gitu oke jadi itu yang menjadi persoalan yang paling mendapat jadi harapan saya melalui mata kuliah kita menjadi manusia mahasiswa yang terisi untuk melahirkan lingkungan oke kalau tadi itu adalah pengertian pengertian misalnya tadi kita sudah bahas banyak pengertian tentang pengendalian lingkungan oke saya mau minta selain yang 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 tadi saya mau tunjuk satu orang nih oke jadi harus partisipasi nanti jangan nanti jangan kaget-kaget oke saya mau tunjuk rambu ini bisa dengar suara saya rambu Ernie rambu Ernie itu halo rambu Ernie rambu Ernie tamar apa ini namanya bisa dengar oke ini tanda-tanda yang masih aku masuk rambu tapi dia ada di maksudnya dia masuk akunnya tapi dia punya orang tidak ada di depan handphone atau di komputer itu oke jadi sedikit kiranya sama oke saya mau dengar suara dari rambu apa nih apa nih ini oke jangan yang sudah tunjuk dah tadi oke saya mau dengar suara dari oke rambu Margareta bisa dengar suara saya bisa pak oke nah tadi teman-teman sudah kasih penjelasan tentang pengertian dari lingkungan hidup atau PLH nah menurut rambu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan bisa membuang sampah pada tempatnya oke salah satunya membuang sampah pada tempatnya terima kasih banyak untuk oke yang berikut saya mau dengar suara dari rambu ningsi ningsi rambu atau luda bisa dengar suara saya bisa pak bisa pak oke silahkan rambu ningsi upaya apa yang rambu ningsi bisa lakukan untuk menjaga lingkungan selain membuang sampah tadi ini seperti memanfaatkan barang-barang ini seperti sampah plastik yang bisa didaur ulang pak oke nantinya plastik aqua itu kan ini bisa dibuat menjadi tas dan banyak manfaat oke terima kasih banyak untuk rambu ningsi oke sebelum saya lempar keum saya mau dengar dari apa nih rambu rambu herling c pula andu bisa dengar suara saya rambu herling oke bisa aktifkan microphone oke nah menurut rambu apa yang upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan apa yang dilakukan itu menanam pohon pak oke mengurangi polusi oke jadi menanam pohon dan mengurangi polusi oke jadi oke itu terima kasih buat yang tadi oke saya mau dengar yang umum nih yang umum dulu ada yang resen nih oke mungkin saya pak harus resen dulu supaya saya bisa tahu nih jangan oke jadi harus klik resen di akun Zoom kita jadi supaya saya bisa tunjuk oke saya mau kasih kesempatan di Irmania silahkan pak ini folder saya untuk upaya untuk ini mengurangi eh upaya untuk menjaga lingkungan itu salah satunya ini mengurangi penggunaan plastik kayak plastik ini kantong seperti itu dengan ini usaha mendanak pohon dengan menebang sembarang pohon oke terima kasih oke terima kasih untuk rambu oke yang berikut saya mau kasih rambu El Shanti silahkan kalau menurut saya upaya untuk menjaga atau melestarikan lingkungan lingkungan kita seperti sudah disampaikan oleh teman tadi yang penggunaan plastik kan bisa digunakan sebagai contoh kami disini menggunakan ini botol plastik untuk menanam bunga bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan plastik dan yang berikutnya biasakan sering terjadi ini pembakaran sembarang kayak ini di padang begitu atau ini gunung sering kami juga lihat disini yang suka membakar ini hutan apa gunung sembarangan mungkin ada maksud dan tujuannya tapi manusia kan itu juga merusak atau merusak lingkungan polusi begitu dan juga seperti yang kami lihat sekarang kan di pulau Sumba juga sudah sebagian itu sebagian tempat mengalami namanya kekeringan begitu dan mungkin dari kekeringan kan kekeringan ini kan bisa menyebabkan tanaman juga mati tapi harus ada upaya juga dari kita masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan itu tetap subur atau yang tetap indah dipandang oke panjang sekali terima kasih buat ya nanti oke saya kasih kesempatan untuk Yusina dulu Yusina oke tiga resen tadi silahkan Yusina upaya apa upaya untuk pelestirian lingkungan alam itu itu dengan cara mendirikan jagar alam atau ini suaka margasatwa oke itu cukup bagus oke yang terakhir saya mau kasih nafsya oke silahkan ya cara untuk melestarikan lingkungan itu dapat melakukan penghijauan atau revoisasi oke penghijauan dan revoisasi oke yang terakhir Mardiana silahkan aktifkan microphone oke Pak kalau menurut saya yang pertama itu kita hindari namanya terbang pohon li secara liar contohnya kita melakukan penanaman hutan kembali dengan cara legalisasi yang kedua itu kita membersihkan lingkungan setiap hari dari mana karena dengan kebersihan lingkungan ada dampak positif yang kita dapat selanjutnya tidak merusak tanaman sekitar nah dimana kita menjaga tanaman itu menjaga agar tidak dilakukan penebangan secara liar tidak membuang pahan kimia pada aliran sungai dan juga kita menanam kembali hutan yang gundul tadi karena adanya pembekaran hutan secara liar terima kasih oke terima kasih oke yang terakhir saya minta saya mau cari laki-laki dan tadi ini rambut-rambut semua yang yang banyak kasih pendapat oke saya mau dengar dua orang dulu yang laki-laki mewakili saya sebagai gender saya sebagai laki-laki jangan kasih laki-laki oke saya mau kasih kesempatan di ramana dulu karena ini aku harus pakai nama akun itu ya nama ya supaya bisa tandain ya kalau pakai kode-kode begini agak susah ini oke diganti dulu rinem dulu oke ramana silahkan jadi baik sedikit dari saya pak untuk ini upaya pelestrian lingkungan hidup itu salah satunya menghemat penggunaan listrik ini dengan menghemat penggunaan air dan bahan bakar minyak itu saja pak oke menghemat penggunaan air dan bahan bakar minyak oke yang terakhir saya mau kasih kesempatan Marcelinus silahkan terima kasih atas kesempatan ya pak berlalai apa hanya saya yang pertama program yang kedua melindungi oke terima kasih suaranya agak putus tapi usahanya yang saya melihat walaupun suaranya putus itu faktor jaringan saya dengan saya berusaha menjaga hutan lindung oke itu yang saya paling dengar oke yang akun 8144 444 4476 500 ini bisa dirubah dulu namanya ini umur siapa tadi ini supaya saya bisa tandain kalau nama kayak begini kan ini agak susah saya tandain oke yang lain minta maaf yang resen nanti di step berikut bisa punya kesempatan oke jangan kecewa oke mungkin di pertemuan-pertemuan berikut kita bisa kalau misalnya saya kasih kesempatan semua waktu kita cukup mepet untuk perkulian online seperti ini oke berharap corona cepat berlalu supaya kita bisa bertemu dan bisa banyak hal yang kita bisa bicara oke kita coba next dulu oke dari tadi yang beberapa pendapat hal-hal konkret yang memang itu patut kita laksanakan sebagai upaya kita untuk melestarikan yang namanya melestarian lingkungan itu yang menjadi harapan kita semua ya itu cukup banyak tadi ide-ide yang luar biasa nah itu adalah hal-hal konkret yang telah kita sepakati bersama tadi dengan ide-ide dari teman-teman nah ini adalah upaya dari beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah jadi kita mengacu dalam undang-undang lingkungan hidup ini mungkin kalau kalian baca sebenarnya cukup banyak nih jadi saya gak baca lagi satu persatu kenapa tadi saya tanya hal-hal konkret yang patut kita belajarin kayak gitu atau minkannya yang bisa kita lakukan dimana untuk mendukung beberapa aturan ini ada yang namanya uturan-uturan undang-undang lingkungan hidup terus kementerian pendukungan lingkungan hidup dan dari peraturan PLH juga tentang perubahan-perubahan tentang pengembangan lingkungan hidup jadi ini hanya sebagai aturan yang membimbing kita untuk memberikan hal-hal konkret untuk melestarikan lingkungan nah jadi yang paling penting adalah pribadi kita masing-masing mindset kita untuk merubah yang namanya atau melestarikan lingkungan seperti hal-hal konkret yang teman-teman sudah jelaskan tadi atau hal-hal konkret yang sudah diungkapkan harapan saya teman-teman yang tidak mengungkapkan bisa memahaminya secara bersama-sama oke nah itu upaya-upaya untuk melestarikan atau mengendalikan lingkungan nah yang berikut ada istilah yang namanya ekopedagogik ada yang tahu mungkin saya minta satu orang nih ada yang tahu satu orang aja ekopedagogik itu apa menurut kalian atau mungkin kalau kalian dengar istilah pedagogik dia berbicara tentang apa ekop berbicara tentang apa oke ada mungkin Rambu Yosina silahkan oh umbut apa nih silahkan lanjut kalau dari saya ekopedagogik hubungan timbal balik antara lingkungan dan makhluk hidup oke hubungan timbal balik antara lingkungan dan makhluk hidup atau ekopedagogik kayak gitu oke ada yang lain saya pak oke silahkan tunggu 81-44-27 panjang kali namanya ini silahkan lanjut menurut saya itu pak ekopedagogik merupakan tipe peningkatan untuk membangun kecerahan ekologi berdasarkan refleksi kritis atau kondisi kehidupan yang tersesua dengan harapan guna untuk membangun masa depan kehidupan yang lebih baik oke terima kasih terima kasih buat aduh ini untuk siapa ini harus berubah di nama supaya kita bisa tahu oke oke Menurut Ambu seperti apa ekopedagogi? Menurut saya ekopedagogi itu kesadaran seseorang untuk dalam memahami pelestarian alam. Oke, kesadaran seseorang untuk memahami pelestarian alam. Oke, jadi kalau kalian pernah dengar istilah ekopedagogi ini adalah sebuah konsep. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, kesadaran, ada yang bilang sebuah pendidikan. Dan kalau kalian dengar namanya pedagogi itu adalah berbicara tentang pengetahuan. Kalau ekopedagogi itu berbicara tentang lingkungan. Di mana ini sebuah pengetahuan untuk menjadi penopor lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Mbu Agus Kairi dan teman-teman yang lain. Nah, jadi untuk konsep ekopedagogi itu pertama kali diungkapkan di salah satu universitas di Perancis. Yang menerapkan konsep pendidikan lingkungan hidup. Nah, sehingga muncul yang namanya ekopedagogi. Oke, kita next. Nah, ini ada beberapa konsep dari ekopedagogi yang kalian sebutkan satu-satu tadi. Nah, konsep ini yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kita. Yang pertama adalah alam jangan dipandang sebagai lingkungan hidup, semata, tetapi sebagai ruang penderi dan semakna kehidupan. Oke, jadi kita tahu dulu konsep alam itu bukan saja sebagai pemberi ruang penderi hidup, tapi dia memberikan dampak yang luar biasa buat kita. Terus, yang berikut pendidikan yang mengubah paradigma ilmu yang bersifat mekanistik. Artinya, bahwa dengan konsep pendidikan lingkungan hidup membantu kita untuk menjadi salah satu yang menciptakan atau menjaga dalam lingkungan hidup. Terus, pendidikan lebih menekankan pada pendekatan biosentris dan ekosentris, bukan lagi antroposentris. Jadi, pendekatannya lebih ke arah pemanfaatan ekosistem, bukan lagi ke bagian antropologi dalam kedua ekosistem. Yang berikut pendidikan untuk mengenali alam sehingga tumbuh merasa cinta atau respek terhadap alam beserta istrinya. Oke, jadi itu kurang lebih konsep di dalam bagaimana kita menjadi pelopor dalam pengendali lingkungan. Nah, yang berikut kita akan lanjut. Mungkin kalau ada, kita akan lanjut di ruang lingkungan PLH. Oke, kita lihat jam dulu nih. Oke, ini hampir jam 6. Oke. Nah, yang berikut. Ini yang terakhir, yaitu ruang lingkungan dari PLH itu sendiri. Nah, yang pertama ada yang namanya aspek efektif. Oke, aspek efektif ini yang dapat menerapkan, yang diterapkan dalam alam melikuti tingkah laku, nilai, dan komitmen yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable. Jadi, melalui pendidikan lingkungan hidup, sama kita memiliki perilaku yang memberikan nilai atau komitmen dalam diri kita supaya ke depan kalian terjadi di lapangan bisa memberikan dampak yang berkelanjutan di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi, salah satu ruang lingkungan dari lingkungan hidup itu sendiri. Terus yang berikut. Dalam pendidikan lingkungan hidup perlu diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun ketampilan yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah lingkungan. Oke, jadi dengan adanya lingkungan hidup kalian bisa mampu memberikan pandangan atau suatu konsep yang dapat memecahkan untuk memberikan suatu pemahaman dalam masalah-masalah lingkungan. Oke, jadi ini sangat perlu sekali yang kita bisa lakukan. Oke, ini adalah ruang lingkungan dari PLH itu sendiri. Terus yang berikut. Nah, kita perlunya adanya beberapa ketampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut. Oke, ada beberapa ketampilan yang perlu kita harus miliki. Nanti kalian sebagai mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa harus memiliki yang namanya sebuah kritikitas dalam melihat fenomena atau masalah lingkungan. Itu yang paling penting. Nah, hal-hal yang perlu dimiliki adalah yang pertama, kita harus adanya sikap berkomunikasi. Mendengarkan, berbicara di depan umum, menulis secara persuasif dengan desain rakyat dan lain sebagainya. Oke, nah, hal yang pertama, kenapa saya selalu ajarkan kepada kita untuk bisa memberikan pendapat. Nah, kita harus melihat masalah ini. Semakin kalian berusaha, maksudnya semakin kalian terbiasa dengan waktu proses persuliahan, mengampaikan pendapat dan lain sebagainya. Waktu kalian terjun ke lingkungan atau di masyarakat, kalian akan selalu terbiasa. Akan merasa, ah, kalau saya tidak memberikan pendapat ini agak kayak ada sesuatu di dalam hati, begitu. Nah, jadi kenapa saya selalu mengajarkan supaya selalu dalam proses persuliahan, kalian tetap selalu memberikan pendapat atau selalu memberikan usulan, begitu. Nah, persen berikut, adanya investigasi. Nah, jadi dalam masalah lingkungan, setelah kalian sudah mendengarkan persoalan penahan masalah lingkungan, kalian harus memerlukan yang namanya investigasi. Investigasi ini adalah kalian survei langsung terhadap lokasi yang kalian lihat. Setelah itu kalian rancang. Nah, kalian rancang, terus kalian lihat studi pustakanya. Apa yang terjadi kayak gitu. Dari persoalan-persoalan yang terdahulu, apa yang kita bisa lakukan. Setelah itu kalian melakukan namanya wawancara dan mengenalisi data. Wawancara dan data ini adalah supaya kita tahu nih, keadaan lingkungan kita itu seperti apa kayak gitu. Persoalannya seperti apa. Untuk mengetahui yang namanya keterampilan-keterampilan untuk memisahkan sebuah persoalan dalam lingkungan. Nah, jadi ada yang tadi berkomunikasi, atau terus yang berikut ada yang namanya investigasi terhadap persoalan itu. Terus yang terakhir adalah keterampilan bekerja dalam kelompok. Oke, kita sebagai makhluk hidup yang menyerti tentang lingkungan tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus butuh yang namanya keterampilan bekerjasama. Misalnya baik dari elemen pemerintah, elemen mahasiswa, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Jadi, perlu yang namanya kerjasama dalam kelompok. Atau grup proses kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kerjasama. Oke, jadi ini yang menjadi sebuah keterampilan yang kalian harus miliki ke depan. Jadi, misalnya kalau ada persoalan lingkungan, misalnya PT. Tebu, kalau PT. Tebu sudah mengarah ke penebangan hutan, kalian bisa bersuara dengan hal ini. Apalagi, saya mau menjadi mahasiswa yang kritis, kayak gitu. Apalagi sekarang ketua wali kita adalah salah satu yang saya kagumi, yang kemarin baru dilantik. Berharap bisa memberikan pemahaman atau nilai tambah untuk kita di dalam persoalan lingkungan. Nah, jadi ini untuk keterampilan yang kita bisa miliki dalam proses penyelesaian perkulihan ini. Jadi, itu yang saya mau kita miliki ke depan. Bukan saja kalian dapat nilai A, bukan saja kalian dapat nilai IJASA, tapi yang saya meminta adalah kalian mengerti, memiliki keterampilan untuk bersuara di setiap persoalan-persoalan lingkungan. Bukan saja kalian bisa memberikan sebuah didikan kepada generasi-generasi selanjutnya, tapi saya mau kita peka dengan menjadi pelopor dalam persoalan lingkungan. Oke, yang berikut, tujuan dari PLH. Oke, ini adalah tujuan dari mata kuliah. Kalau tadi keterampilan yang kalah-kalah harus miliki, jadi ke depan kalian silakan catat, harus memiliki keterampilan ketenteraan itu, waktu kita bahas tentang topik-topik selanjutnya. Oke, yang berikut adalah tujuan PLH. Yang pertama adalah yang namanya bidang pengetahuan. Yaitu adalah membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengalaman, mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelajutan. Nah, jadi untuk bidang pengetahuan tersendiri, salah satu contohnya adalah saat ini. Oke, saat ini kita, kalian masuk di dalam program studi bidang biologi, apalagi dengan konsep ekologi. Kalian harus memiliki yang namanya pengetahuan tentang pengendalian lingkungan. Jadi, supaya kalian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan sebuah pendidikan pelestarlian lingkungan yang berkelanjutan, kayak gitu, dari generasi ke generasi. Mungkin hari ini kalian dapat teori ini. Ke depan kalian jadi guru, kalian bisa bagikan teori ini. Supaya bisa memedukasi generasi-generasi kita selanjutnya. Oke, itu di bidang pengetahuan. Terus yang berikut, di bidang kesadaran. Oke, kenapa ada pengetahuan? Ini adalah balik lagi di bidang kesadaran adalah pribadi masing-masing. Oke, jadi harapan saya, dengan adanya pendidikan lingkungan hidup, kita bisa memberikan kesadaran dalam diri kita secara pribadi. Nah, jadi membantu kelompok sosial atau individu untuk mendapatkan kesadaran dan KPK-an terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang menyertainya. pertanyaan dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan. Oke, jadi kalian harus memiliki yang namanya kesadaran terhadap KPK-an hal-hal yang menjadi persoalan lingkungan. Kedepan seperti yang kalian sudah jelaskan tadi dan kalian juga memberikan pendapat-pendapat yang luar biasa untuk lingkungan. Oke, jadi ini untuk di bidang kesadaran. Terus yang berikut, di bidang perilaku. Oke, jadi di bidang perilaku membantu individu atau kelompok untuk memiliki serangkaian perasaan terhadap kepedulian lingkungan. Motivasi untuk menjaga dan menuduhi lingkungan. Kayak gitu, jadi ini yang terpenting adalah kesadaran dalam perilaku kita sebagai manusia. Oke, terus yang berikut, adalah bidang keterampilan. Oke, jadi kalau tadi hal-hal keterampilan. Nah, untuk bidang keterampilan sendiri adalah membantu individu atau kelompok masyarakat yang mendapatkan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, memecahkan, dan mesegah dan memecahkan persoalan lingkungan. Oke, jadi ini gambaran umum nanti kalau kalian baca kembali atau lihat kembali PPT yang disosialisasi, di pertemuan terakhir, pertemuan ke-12, ada yang nak, bukan pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 atau ke-14 kalau tidak salah. Jadi, ada satu topik nanti yang kita akan bahas adalah bagaimana mengidentifikasi persoalan-persoalan lingkungan di Pulau Sumba. Jadi, saya mau kalian mengidentifikasi, terus memberikan saran-saran tertentu untuk mencegah persoalan-persoalan itu. Nah, jadi itu yang saya harapkan untuk di bidang keterampilan. Terus yang berikut dipartisipasi adalah kita memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok, dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Oke, jadi kita harus memiliki partisipasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar kita untuk tetap menjaga lingkungan hidup. Oke, jadi itu yang terakhir dalam slide kita. Nah, yang berikut ada slide yang terakhir nih. Adalah slide E&A. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari penjelasan yang tadi, dari latar belakang, terus penyertian, terus upaya pelestarian, terus ketampilan-ketampilan yang kita harus miliki. Mungkin ada yang mau di-sharing kan? Ada? Atau yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada, Pak. Oke, berarti semua jelasan? Oke, oke jelasan. Jadi, pertemuan ini adalah pertemuan yang pengantar buat kita. Jadi harapan ke depan kita lebih arah diskusi. Jadi, jangan kaget nanti saya langsung tanya dadakan. Harus siap-siap. Oke, jadi itu yang saya harapkan supaya kita punya kontribusi belajar sama-sama. Jadi, ini adalah luang belajar. Mungkin saya terakhir nih. Mungkin saya lebih dulu dari kalian. Dari teman-teman semua atau dari adik-adik semua atau dari kita semua. Mungkin saya duluan lebih senior dari 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 kalian. Itu aja nilai tambahnya buat saya. Tapi sebenarnya kita sama-sama belajar. Kalian bisa belajar dari saya. Saya juga bisa belajar kembali dari kalian. Bagaimana kita berdiskusi banyak hal untuk proses ke depan. Itu yang paling penting dalam proses perkulian. Jadi, saya mau seperti itu. Jadi, mungkin ini sedikit gambaran buat kita. Jadi, ke depan terus saya takut mungkin kalian bilang ah saya takut salah. Nah, gitu. Ya, kalau salah sekarang tidak apa-apa. Ini masih proses belajar perkulian. Yang menjadi persoalan besar itu kalau kalian salah dan tidih waktu kalian terjun di masyarakat. saya yang menjadi yang beban pikiran. Misalnya saya dengar ternyata ini Umbu Agus dia terlibat pembakaran hutan. Saya rasa aduh kayak apa yang saya pernah sampaikan di Umbu Agus mungkin tidak tertanam. Itu yang menjadi persoalan saya ke depan. Kayak gitu. Jadi, saya mau kita diskusi hal-hal apa yang kita bisa lakukan. Kayak gitu. Jadi, itu yang saya mau. Jadi, mungkin dikit berbeda ke depan proses perkulian kita. lebih ke arah bagaimana kita belajar sama-sama. Jadi, kalau ada hal yang kalian temukan di lingkungan masyarakat atau kalian baca di artikel kita diskusi. Mungkin Luciana tidak mengerti. Mungkin ada yang mengerti teman-teman. Mungkin Rambu NC mengerti. Bisa sharing sama-sama. Itu yang menjadi lebih masuk untuk proses perkulian. Daripada mungkin kalau saya ceramah dari awal sampai akhir mungkin kalian ngantuk. Seperti tadi akunnya aja masuk dia udah pergi. Saya pernah jadi mahasiswa seperti itu. Jadi, saya tidak mau pengalaman-pengalaman itu terjadi di kalian. Oke? Saya mau memberikan kepada kalian yang terbaik di proses perkulian kita. Oke? Nah, itu kalau tidak ada. Yang terakhir, ini adalah topik kita minggu depan. Oke, jadi topik minggu depan adalah kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan lingkungan. Silahkan siapkan topik-topik kalau ada yang kalian temukan di lingkungan sekitar di Sumba. Kita bisa sharing sama-sama dalam topik ini. Jadi, ke depan jangan kaget-kaget saya akan tanya tentang keadaan di Sumba. Apalagi saya sudah lama tidak pernah ke Sumba. Jadi, saya langsung tanya nanti. Oke, jadi itu yang silahkan kalian persiapkan topik-topik apa yang kita bisa bahas untuk ke depan. Kayak gitu. Oke? Jadi, ini yang menjadi topik kita. Jadi, lingkungan dan permasalahannya seperti apa yang kita akan bahas. Oke, kalau tidak ada, sekian dari saya. Kita akan class untuk proses perkulian kita pas di jam 6. Oke, sebelum itu saya minta waktu kurang lebih 5 menit untuk kita absen dulu. Oke? Jadi, saya akan buka dulu portal portal academy kita supaya kita bisa absensi dulu. Oke, ini masih loading. Oke, mohon bersabar. Oke, saya harus screenshot screen dulu. Tema kita. Oke, saya akan sebutkan nama Silahkan kalian bisa memberikan tanggapan Supaya bisa kita absen dulu nih Oke, ini ada yang baru join Kita sudah mau selesai kuliah, itu baru join Oke Yang pertama, Mardiana Hadir? Hadir, Pak Oke, Pinas? Hadir, Pak Oke, Veronica? Hadir, Pak Oke, Rambu Emilia, Engalika? Emilia? Tadi Emilia ada? Ini di mana dia? Ada, Pak Oke, ini saya ingat persis tadi, ada? Emilia hadir, Pak Oke, hadir, oke Ernie? Ernie hadir? Oke, kalau ini asing ini Ernie? Oke, ada yang tahu kabarnya Ernie? Sakitkah izin, Pak? Oke, yang berikut, Yusina? Jangan, Yusina hilang ini Ini ada coret-coret, Yusina ini Oke, terima kasih Oke, Mariska? Hadir, Pak Oke, terus ada Angbu? Hadir Oke, Umbu Agus? Yusina hadir, Pak Oke, saya sudah lihat tadi ada coret-coret Bisa punya slide, Yusina punya test screen Oke Oke, kita lanjut Enci? Enci, jangan sampai hilang Ini tadi ada Enci hadir? Enci, di mana ini? Enci, Pak, adir Oke Enci hadir tadi Alisia? Alisia hadir? Oh, ini asing tadi, Alisia Ada yang tahu kabarnya Alisia? Oke, yang berikut Damianus? Hadir, Pak Oke, terus Ina? Ina Fukuyowa? Ada? Ina kehabisan paket bilang, Pak Oke Kehabisan paket Oke Yang berikut Maria? Maria hadir? Ada sakit, Pak Oke Terus yang berikut Oscar ya Oscar? Hadir, Oscar? Oke, tadi ada apa tidak ini? Dia hadir, Pak Dia hadir, Pak Kan saya lihat akunnya Oke Oke, mungkin jaringan tadi Oke Si Delphi? Tamuina? Si Delphi tamuina? Hadir? Oke, si Delphi mana nih? Oke, tadi ini Saya nggak kelihatan dia Oke Oke, Citra? Citra hadir? Oke Terus yang berikut Deversal? Ada, Pak Oke Terus Guna? Bu Rihana? Hadir, Pak Oke Terus ada Gracela? Jangan sampai Gracela hilang Gracela? Citra ada, Pak Citra Hadir, Pak Oke Citra hadir Gracela hadir Citra Oke, ini Citra tadi mungkin Lagi Mana ini? Hilang Citra Aduh Oke, Gracela hadir Derli? Hadir, Pak Oke Andri? Trifunia? Hadir, Pak Oke Yusyana? Hadir, Pak Oke Terus Herlin C? Herlin C, Andung? Herlin C, hadir? Oke Mana Herlin C ini? Udah tidak ada ini Oke Marlin C, karirihara? Hadir, Pak Hadir, Pak Mana tadi? Marlin C, hadir? Cintani? Hadir, Pak Oke Terus Maria? Maria sakit, Pak Oke Terus Ani, Manggiri? Halo Ani? Ini asing tadi Ani? Ada yang dapat kabar, Kak? Kalau misalnya ada yang tahu kabar teman-temannya Tidak usah sungkan-sungkan ya untuk bilang Yang penting jujur ya Jangan sampai tidak tahu kabar Terus omong sembarang kan yang bahaya Marlin? Marlin ada sakit, Pak Oke Terima kasih buat infonya Terus Desi? Rambut? Hadir, Pak Oke Terus Karolina? MCAT? Hadir, Pak Karolina hadir? Tadi ada akum Karolina Di mana Karolina? Ada, Pak Ada tadi Tapi di mana dia ini? Hampir sudah pulang duluan MCAT hadir? Hadir, Pak Oke Untuk Obed Obed Windy? Obed Windy? Oke Simpson? Hadir, Pak Oke Terus Lidia? Lidia? Ada sakit, Pak Ada kecelakaan Kapan kecelakaan? Tidak ada kecelakaan Tidak tahu, Pak Tapi ada info dari Denta Ada kecelakaan Oke Oke Yang berikut Marcellinus? Hadir, Pak Oke Yang berikut Ramana hadir Yang berikut Lika Enciana emu? Hadir, Pak Oke Enciana? Ini Enciana? Hadir, Pak Oke Nevesi? Kenapa? Sobat kok Nevesi rambut? Tadi ada Nevesi? Siap Ada Mau yang Sari? Ada abs Ini Hadir, Pak Oke Mbak Nassari hadir Oke Oktavianus? Hadir, Pak Oke Natania? Hadir, Pak Oke Yurti? Hadir, Pak Oke Sem? Umbu Sem? Oke Miati? Lihatnya hadir? Hadir, Pak Oke Yang berikut Anita? Hadir, Pak Oke Terus Yunita? Hadir, Pak Oke Alfiona? Hadir, Pak Oke Julianus? Hadir, Pak Oke Yaakob Prihi? Tuh Ini Tadi gak ada yang namanya Yaakob Prihi ada? Ada kabarnya nih? Yaakob Yaakob Rohi ada, Pak Oke Oke Yang berikut Anggreni? Anggreni? Anggreni hadir? Oh Anggreni sama Anggreni beda ya? Oke Terus yang berikut Irmalia? Hadir? Irmalia? Oke Ningsi? Hadir, Pak Oke Margaret Margaret? Hadir, Pak Oke Febri? Febri? Ini Febri Ini ada pemberitahuan Eh, pemberitahuan Tadi di grup pak Kayaknya habis paket Kok jaringan? Oh, oke Kita Maklumi itu Oke Ini panggilnya Brian Apa Brian? Brian ya? Tadi Sama aja pak Oke, sama aja ya Brian Brian lebih bagus sih Brian sama Oke Katrin? Hadir pak Oke Kristoffel? Oh ini tadi Kristoffel ini Hadir pak Oke Yang berikut Maria? Sari Sari Oke Terus ada Wulan? Hadir pak Oke Nafsia? Oke Nafsia mana? Tadi saya lihat akunnya Nafsia ya Nafsia? Hadir? Hadir pak Oke El Sarti? Hadir pak Oke Selvina? Padulembak? Hadir pak Oke Megalia? Hadir pak Oke Agista? Agista hadir? Ada yang tahu kabarnya Agista? Getrudit? Hadir pak Oke Wulan Dari? Hadir pak Oke Rini? Rambu anak Jawa? Hadir pak Oke Regina? Kristensia? Hadir? Regina? Hadir pak Oke Rem Redem pak Hadir pak Trivanka? Hadir pak Hadir pak Dian Irawati? Hadir pak Hadir pak Mariance? Hadir pak Roslyn? Hadir pak Cecilia? Hadir pak Johana? Hadir pak Pepiani? Hadir pak Jesta? Hadir pak Oke Terus Jelisa? Hadir pak Oke Terus Katrini? Hadir pak Katrini hadir Oke Jenny? Hadir pak Oke Suhenro? Kak Bulara Hadir pak Isdambana? Hadir pak Oke Ferdi? Tunggu? Hadir pak Oke Yehefkiel Motu? Romu? Hadir pak Oke Mirna Rambunita? Hadir pak Kristoforus? Hadir pak Oke Netri Rambutida? Hadir pak Oke Wati? Hadir pak Eliani 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 hadir? Ada yang tahu kabarnya Eliani? Oke Arifuddin? Arifuddin hadir? Dihabisan pak Kenapa bilang tadi pak Siapa? Arifuddin apa Eliana? Arifuddin pak Oke Oke Kalau ada informasi Bisa diinformasikan Andreas? Karifi? Oke Hadir pak Hadir Ini apa? Rija? Rija? Ada yang tahu kabarnya Rija? Oke Desri? Desri? Oke Terus ada Epifania? Akhir pak Oke Terus yang terakhir Yuslin Yuslin Hadir? Oke Oke Kita simpan dulu Oke Terima kasih Terus yang terakhir Ini yang coret-coret tadi Nanti Kalau misalnya Proses perkuliahan Usahakan jangan coret-coret ya Ini mungkin karena Kesalahan teknis tadi Mungkin Cetekan jadi tercoret Oke Jadi usahakan jangan coret-coret Soalnya nanti Saya tahu siapa yang coret Oke Jadi itu yang terakhir Oke Kita Akan tutup Kelas kita hari ini Terima kasih buat Atensinya Buat kehadiran juga teman-teman Terlebih yang Aktif terus kamera Dari awal Sampai akhir Sekali lagi Secara pribadi Saya ucapkan terima kasih Buat Kita Jadi Harapan saya Kedepan mungkin Lebih Disingkatkan Teman-teman yang lain juga boleh Tapi kalau ada hal-hal teknis Mungkin Kita agak Kurangi Untuk yang aktif kamera Jadi Nanti hati-hati Yang tidak aktif kamera itu Pasti akan saya tanya Dadak-dadak Pas dia lagi Dia lagi ke toilet Dia tidak izin-izin Ya Sampai salam sentanya Nanti saya bisa Keep di sebelah Waiting room Oke Tapi ini bukan Bukan nakut-nakut Pastinya kita belajar Sama-sama Begitu Jangan sampai Kita tidak bisa Sali-sali menghargai Satu dengan lain Kan bahaya Oke Itu kita akan tutup Di dalam doa Saya minta Satu orang Polentir Bisa Bantu kita Untuk Saya Pak Oke Silahkan Umbu Luskoforus Tapi ada bunyi motor Di atas motor Umbu Luskoforus Saya Oke Umbu Kristus Silahkan Jadi baik Teman-teman Dosen sebelum Mengakhiri Perkulian kita Pada hari ini Mari kita satu hati Kita menghadap Tuhan Dalam doa Kita berdoa Puji syukur kami Panjakan Kami penyakit Tuhan Tara begitu besar Kasih dan cintamu Engkau Tuhan menjaga kami Dari hari lepas hari Dari istimewa Dari pagi Siang Soreng Gepada Malam hari ini Pada malam Ya Tuhan Kami akan Mengakhiri Kami Kiranya Apa yang kami Dengan Tari dari Dapak Dosen kami Boleh berguna Bagi Masa depan kami Ya Tuhan Mari Yang memberikan Kesehatan Bagi Dapak Dosen kami Yang tidak memberikan Mata kuliah Pada semester ini Kiranya Kedepan Bisa berjalan Bisa berjalan Berjalan terus dengan Baik Ya Tuhan Segala bergumuran Hidup pada Saat ini Kami serahkan Dalam tangan Kasimu Hanya di dalam Nama Anakum Yesus Kristus Yang hidup dan berkuasa Alah kini dan Sepanjang segala masa Amin Oke Terima kasih Buat Umu Kristus Sudah menutup kita Di dalam doa Oke Sekali lagi Terima kasih Buat Hari ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah banyak Memberikan atensi Tadi Waktu proses Pertulihan Sekali lagi Secara pribadi Menyucapkan terima kasih Untuk semua Terima kasih Kita akan Akhiri Sampai jumpa Di Kelas Minggu depan Doan Yesus Selamat malam Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam Alam Pak Pak Selamat malam Pak